Oke guys kembali lagi bersama saya seperti biasa di sini saya akan unboxing lagi sebuah paket kamera CCTV yang saya beli dari online shop yaitu beli di tokopedia shop ya sopopedia ini saya beli dari toko apa nih 3Z Vision shop ya sama Ridha nah bisa kelari sini ya oke ini dia untuk packagingnya lumayan oke sih aman banget ya di itu menggunakan kardus seperti ini nah oke ada kardusnya seperti ini aman ya untuk packingnya dari Samarinda ke Tangerang lumayan agak jauh nyeberang pulau tapi packagingnya oke bagus ya aman pengirimannya Oke apakah untuk isi dalamnya juga aman langsung kita buka aja apakah isi di dalamnya juga aman ya mudah-mudahan aman ya oke ok 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 udah berapa ini lampunya ada satu ya 1231 doang ya kayak ada kayak ada limanya kaca ya di atas 1234 ini ada sensornya microphone sini sensor juga dari bagian bawah disini ada slot untuk memasang kartu memori micro SD dan tombol reset untuk kabelnya di sini ada tiga kabel ya pertama ada kabel power ada port kabelan dan juga ada tombol reset Oke sekarang kita masuk ke cara pengoperasian kamera CCTV nya Oke untuk cara mengoperasikan kamera CCTV seperti biasa kita pasang dulu kartu memori micro SD pada kamera CCTV nya disini saya menggunakan kartu memori yang ukuran 128 GB diperlihatkan memori nya nah ini dia 128 GB Oke pasang posisinya seperti ini ya Nah kayak gini eh kita tekan kedalam sekali lagi coba keluarin Oke kita tekan lagi kemudian kita colokin kabelnya menggunakan kabel power yang sudah kita coba kan ke arus listrik seperti ini untuk menyalakannya di tombol powernya kayak gini teman-teman ya Nah kalau sudah kita tunggu si kamera CCTV nya menyala Oke CCTV nya sudah menyala langkah berikutnya kita reset terlebih dahulu kamera CCTV nya ya untuk cara mereset kamera CCTV nya ditekan tombol resetnya selama 5 detik kan kurang lebih ya kita tekan dulu tombol resetnya oke setelah proses resetnya selesai sekarang kita operasikan ke handphone untuk cara menyambungkan ke HP ataupun yang mengkoneksikan ke handphone nya ini menggunakan aplikasi namanya carecampro ini barusan saya download di playstore ya aplikasinya carecampro Oke kita buka aplikasinya lalu disini setuju nah kemudian kita daftar menggunakan email atau masuk cepat menggunakan akun Google boleh banget ya kita masuk pakai oke masih cepat mana nih Oke ini dia sebentar saya juga baru download Oke kita masuk pakai akun Google saja biar cepat sebentar di sini saya menggunakan sisi kreatif Diki al-asas kita tunggu naik masalah sinyal mungkin ya berhasil masuk nah cepat ya masuknya ya oke di sini seperti biasa rata-rata itu kita klik tanda plus ataupun tambahkan perangkat Oke kita klik tanda plus saya tanda plus yang ada di pojok kanan atas kemudian kita tambahkan perangkat boleh oke kemudian di sini mempunyai memungkinkan saklar butuh memungkinkan kita aktifin izinkan bluetoothnya berarti eh kemudian izin lokasi juga lokasinya kita izinkan saat aplikasi digunakan Oke sekarang secara otomatis mencari perangkat seperti ini atau secara manual boleh kita pindai ya Oke takutnya di sini muncul lama nggak muncul kita coba pindai di bagian bawah mengizinkan izinkan lagi kita scan barcode yang ada di belakang kamera CCTV nya ini ada barcode nya kita coba scan seperti ini Oke lanjut terbaca di sini kita checklist kemudian langkah selanjutnya kemudian koneksikan ke WiFi yang ada di rumah kita ya catatan perangkat non-dual band perlu beralih ke WiFi 2,4 GHz jadi kamera CCTV ini juga hanya bisa terkoneksi ke jaringan WiFi yang berfrekuensi 2,4 GHz jika WiFi dirumah kita 5 GHz atau 5G itu tidak akan terkoneksi Oke sekarang saya akan masukkan dulu password WiFi rumah saya Oke selanjutnya kita pilih langkah selanjutnya di bagian bawah lalu kita tunggu nyalakan WiFi nya disini akan otomatis mencari jaringan WiFi yang dikeluarkan oleh kamera CCTV nah ini dia contohnya kayak gini kita koneksikan care apc02 kita klik disini eh tunggu lagi menyambungkan selanjutnya otomatis akan beralih kembali ke aplikasi seperti ini dan proses menghubungkan tunggu untuk beberapa saat sini waktunya dari 120 detik ke bawah mundur hitung mundur eh kita tunggu ini videonya agak lumayan lama ya karena enggak saya percepat videonya nah CCTV sudah mengeluarkan suara oke nah berikutnya Oke kita tunggu prosesnya sebentar masukkan nama kamera CCTV nya untuk namanya bebas ya eh kemudian untuk waktunya Indonesia Jakarta kemudian kita pilih langkah selanjutnya kemudian di sini deteksi gerakan kita aktifkan periode alarmnya kita matikan dulu saja ya alarmnya kita matikan dulu saja eh tapi jaman ini kosong 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 kita matikan dulu alarmnya ya waktu berhasil lebih lambat waktu mulai oke oke kemudian itu awan-awannya kita lewati aja kemudian kita simpan pengaturan ya oke berikutnya sini ada tulisan berlangganan kita eh jangan simpan pengaturan alarmnya kita jangan aktifkan ya Nah seperti ini awannya jangan diaktifkan karena kalau awan itu penyimpanan cloud yang disediakan oleh pihak aplikasi yang tentunya berbayar ya Nah kita nggak perlu ya nggak perlu aktifkan cloud ya oke jadi caranya gampang sepertinya tampilannya ada dua lensa ya kayak gini tuh ada dua lensa kamera ya karena ada dua ya keren ya temen ada dua bentar bentar-bentar ini maksudnya gimana nih Coba kita lihat full layar ya oke full layar jadi kayak gini ya lensanya cembung banget ya di tangkapan kameranya ultra-wide-angle tuh ultra-wide-angle banget gitu ya Oke kita coba perkecil layarnya kembali kayak gini ini dia tuh ada dua dua tangkapan ya kamera atas cembung banget guys kamera atas cembung banget kita taruh dulu untuk CCTV nya disini nah kayak gini guys nah kita coba lihat HD bisa berubah ke full HD guys Nah wih kalau full HD tajam banget ya kalau full HD tajam banget kalau HD agak buram ya agak buram tapi kalau full HD ya oke kemudian di sini ada fitur apalagi nih sebelum kita pengaturan Oh ini oh ini putar-putar yang geser-geser-geser Oke sebentar-sebentar ya ini kita bisa mendengarkan suara yang ada di sekitar CCTV Coba kita dengarkan cek Halo oke lancar muncul ada rekam video dulu Snapshot ngambil gambar dan lampu bisa kita Nyalakan ini lampunya eh kita coba Nyalakan oke lampunya nyala kayak gini guys tuh 123456 ya lampunya 6 nyala kita matikan lagi biar nggak silau ya oke pilihan otomatis Oke pilihan otomatis oke lampunya mati kemudian di sini ada kalibrasi udah VTZ nya kita coba untuk VTZ nya ya oke putarannya halus banget nggak terang nggak terlalu kerasa ya bentar nih Wi-Fi nya agak ngadat gambarnya sih oke ya jernih luas banget angkatan kameranya hot angle ya eh eh lancar eh mantap sekarang kita akan coba untuk panggilan ya ini ada panggilan kita ngirim suara dari handphone dulu ya Halo izinkan dulu Halo izinkan lagi belum soalnya Halo 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 kenceng ya suaranya ya Halo kenceng banget suaranya keren 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 Oke disini ada tulisan pemutaran untuk melihat hasil rekaman dari kamera CCTV nya jadi teman-teman kalau misalkan yang mau lihat hasil rekaman CCTV nya disini ya tulisan pemutaran nah disini kita bisa lihat untuk hasil-hasil rekaman dari kamera CCTV nya untuk melihat hasil rekaman CCTV nya kita bisa maju 30 detik mundur 30 detik kemudian disini ada dengerin suaranya kemudian ada speednya nih ya speednya bisa kita percepat sampai tiga kali ya mantap bisa dipercepat sampai tiga kali kemudian disini ada tulisan download jadi kalau kalian mau download hasil rekamannya tinggal diklik aja di sini ada tanggal jadi kalau kalian misalkan mau lihat rekaman yang kemarin tinggal klik aja rekaman yang kemarin ya kayak gini kemudian disini kita ada lagi yang namanya fungsi ada apa di sini ada fungsi oke alarm satu tombol kayak gimana oke jadi kayak gitu ya keren deh suara alarmnya keren ya suara alarmnya suara sirine kemudian ada kamera aktif ya betul kamera memang aktif jadi kalau kita mau dimatikan tinggal dimatikan saja ya oke aktifkan lagi kemudian balik gambar balik gambar ini kayak gini teman-teman ya di kalau misalkan kita pakai kamera terbalik kita tinggal klik aja balikkan gambar nah kayak gini tuh ya kebalik Nah kita balikin gambarnya biar normal Oke coba kita lihat full layar dulu ya full layar full layarnya kita keren juga zoomnya coba kita zoom ya teman-teman ya coba coba kita zoom tuh luas banget tanggapan kameranya asli luas banget luas banget luas banget luas banget ini lebih luas dari SPC ya kemarin kita review SPC ini lebih luas kayaknya kemudian yang lain juga sama ESF juga ya ini lebih luas ya kita coba untuk zoomnya ya ini ada di sini tidak ada video langsung ya seperti jubit layar yang ini buat teman-teman lihat tulisan yang ada di belakang tulisan yang ada di belakang kelihatan oke ya jelas ya terbaca ya tulisan di belakang ya nggak pecah tuh guys tapi cuma segini doang mantapnya udah nggak bisa diperdekat lagi tapi untuk untuk zoomnya kejelasannya oke oke banget ya tuh tulisan di belakang terbaca dengan jelas ya teman-teman ya oke mantap ya oke kalau untuk mantap zoomnya tanggapan kameranya luas diumnya juga oke banget kemudian ada fitur apa aja sekarang kita coba untuk ngecek pengaturan ya kita masuk ke pengaturan yuk oke di sini ada pengaturan pengaturan awan ya kemudian ada berbagi perangkat jadi kalau kita mau berbagi perangkat ke handphone lain juga bisa ya tinggal kita tambahkan aja di sini kemudian bisa kode PR bisa melalui undang teman melalui email ya melalui akun yang ada di handphone satunya kemudian di sini ada apalagi setelah perangkat kita coba lihat ada apa aja kamera hidup oke mode layar mode screen pemisah Oh jadi lagi modulernya ada pilihannya ada modul screen pemisah ada modul layar tunggal kita coba untuk modul layar tunggal ya modul layar tunggal kayak gimana nah berarti kayak gini satu yang modul layar tunggal berarti ada satu kayak gini teman-teman tuh oke mantap kemudian kita lihat lagi pengaturannya tadi modul layar itu ada tiga ya ada tiga pilihan ya modul layar tunggal modus skin pemisah atau modul inversi imersif nih imersif kita coba ya kayak gimana tampilan imersif Oh tampilan imersif langsung kayak gini ya full layar tuh ya langsung kelihatan pula ya Jadi kalau tadi kan disini sama yang dibawah nyapan tombol nih ya kalau di kalau imersif kayak gini ya tampilannya ya ya kita ubah lagi ke satu layar aja deh lebih enak ya kita lihat modul air tunggal aja eh ini gambar-gambar HDR nah HDR nya ya untuk meningkatkan rentang dinamis video dapat meningkatkan kejurnihan gambar di siang hari Oke jadi kalau misalkan siang hari mungkin lebih bagus diaktifin HDR nya ya kemudian pengadulan lampu gandanya secara otomatis aja deh atau kita pilih yang ini mode penglihatan malam pada malam hari atau kalau siang hari kamera hanya akan mengaktifkan manik-manik LED impra merah Oke jadi impra merah yang enggak pakai lampu LED kondisi dan nyalakan lampu LED secara manual kemudian kita ada setelan peringatan peringatan disini banyak ya ada berdeteksi gerakan auto melacak Nah jadi jika diaktifkan perangkat dapat secara otomatis mendeteksi dan melacak target bergerak Oke berarti CCTV nya akan berputar otomatis ketika ada objek yang bergerak di dekat man di depan kamera CCTV nya Nah kemudian disini juga ada deteksi manusia jika diaktifkan kirim pengetahuan saat melihat orang Oke jadi ini sensor manusia Oke ada pelacakan orang Nah pelacakan melacak sosok manusia di layar saat terdeteksi nah jadi sensor manusia itu CCTV nya dia akan hanya berputar ketika CCTV mendeteksi manusia jadi kalau ada hewan dia nggak bakal berputar ya gitu jadwalnya bisa diatur sensitivitasnya juga bisa diatur rendah normal atau tinggi kemudian sirinya juga bisa dinyalakan juga ya suara alarm bawaan Oke bisa kita kita Oke alarm bawaannya ada tiga ya kayak gini kayak gini nah kayak gini kayak gini nah kayak gini bisa ditambah juga menggunakan suara rekaman ya Oke ya gitu kemudian lingkarannya bisa diatur juga kemudian disini ada pemberitahuan atau mod notifikasi ke handphone kita ya gitu Oke kemudian disini di sini juga ada kartu SD pengaturan kartu memori kita bisa ngecek memori nya berapa persen lagi kemudian ada tulisan format juga ya format untuk menformat kartu memori Oke mungkin itu saja untuk pembel pengaturannya mode terjadwalnya bisa kita atur juga dan lainnya disini ada apa aja nah ada transfer perangkat ke setelah kamera terbaik kamera akan diakut dari Oke transfer perangkat setelah jaringan kita bisa bisa ubah ke wifi yang baru ya kayak gini pilih kusi baru bisa dirubah kita ke wifi yang baru kayak gini kemudian disini ada tanggal dan waktunya bisa kalian rubah kalau misalkan kalian tinggal di Indonesia berarti pilih Indonesia Jakarta ya kemudian kirim log perangkatnya disini ada apa Oke kirim file berupa zip ya eh kemudian disini kita ada mulai kurang perangkat jadi bisa riset ulang secara langsung dari aplikasi yang lagi teman-teman ya Oke inilah untuk review unboxing dan berikut cara pakai kamera CCTV model outdoor dari 3Z Vision ini ya untuk tangkapan kameranya luas banget mantap sih ya keren luas banget tangkapan dari kamera CCTV nya Oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari rekomendasi kamera CCTV di harga 500an ya 500-600an mungkin ini kamera CCTV nya yang rekomendasi buat kalian coba untuk mengamankan tempat kalian Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat saya tutup dengan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like comment dan juga subscribe hai 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 selamat menikmati selamat menikmati